Hei 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 hola Indomex Indomagazines Oke lagi kabar yang mantap mantap jos datang dari dunia alutsista Indonesia Matra Laut alias alutsistanya TNI Angkatan Laut nih bos Seperti yang kalian tau Kementerian Pertahanan Indonesia kini tengah berupaya sekuat tenaga untuk membangun kekuatan militer Indonesia yang lebih gacor lagi nih dan ternyata selain membutuhkan pulus yang cukup banyak pengadaan alutsista-alutsista baru terutama yang impor dari negara asing pun juga membutuhkan waktu yang lumayan lama bos namun jika mempertimbangkan kondisi dunia yang kini semakin panas yang semakin sengkerot serta alutsista lama TNI yang semakin lama semakin kopong maka kemenhan pun akhirnya juga harus putar otak kepala pening nih bagaimana caranya agar tidak terjadi kekosongan alutsista di Indonesia dan alhasil sembari menunggu alutsista yang baru dan lagi dibuat akhirnya kemenhan pun berinisiatif untuk membeli yang siap pakai bos nah terkait hal ini ternyata Indonesia pun kini kabarnya mau membeli lagi dua kapal perang dari negara Italia dikutip langsung dari situs Kemhan RI diketahui bahwa baru-baru ini tepatnya pada Jumat 10 November 2023 kemarin Deputi Sekretari General of Defense of Italy yaitu Ves Admiral Pier Federico Bisconti bersama dengan delegasi-delegasi Italia ternyata telah datang ke Indonesia nih bos dan mereka pun melakukan korsi call di kantor Kemhan Jakarta Indonesia dan tak main-main bos dikatakan bahwa ternyata tujuan dari kunjungan VADM Pier Federico Bisconti menemui sekjen Kemhan ini pun adalah untuk membahas tentang kerjasama bilateral pertahanan antara Indonesia dan negara Italia bos bahkan atas sepertahanan Italia ini pun juga membahas peluang rencana ke depan Kemhan RI dengan industri pertahanan Italia terkait pembelian 2 unit kapal perang ITS Morosini bos nah loh kapal perang baru lagi nih untuk militer Indonesia tapi belum dibeli ya bos masih rencana dan menanggapi hal ini sekjen Kemhan pun segera akan melaporkan kepada menhan Prabowo Subianto terkait hal tersebut bos dan akan mempertimbangkan dengan pihak-pihak yang terkait dalam bidang Defense Cooperation Agreement untuk MOU Prosurement alias pengadaan alutsista bos nah ternyata diam-diam ada pula nih rencana mau akuisisi 2 unit kapal perang baru dari Italia nih bos dan kapal perang ITS Francisco Morosini ini pun adalah kapal perang yang dulunya pernah dibawa oleh Angkatan Laut Italia ke negara kita Indonesia dan meski dari spesifikasi dan persenjataan lebih pas jika disebut sebagai kapal korvet atau frigate namun label yang disematkan untuk ITS Francisco Morosini ini pun ternyata adalah kapal OPV bos yaitu kapal offshore petrol vessel atau kapal patroli lepas pantai dan dimensinya pun lumayan bongsor nih bos bobot penuhnya mencapai 5.830 ton dengan panjang 143 meter dan lebar mencapai 16,5 meter kecepatan maksimumnya pun mencapai 32 knots dan dapat menjelajah hingga 9.300 meter dengan kecepatan ekonomis 15 knots dan kapal ini pun termasuk baru bos pasalnya kapal perang ini pun baru diluncurkan pada tanggal 22 Mei 2020 kemarin kemudian resmi masuk ke dinasan Angkatan Laut Italia pada bulan Oktober 2022 tahun lalu bos nah artinya baru setahun lebih sedikit nih dipakai oleh Angkatan Laut Italia namun admin pun kurang terlalu jelas nih bos apakah kapal perang ITS Morosini yang dimaksud ini adalah kapal perang yang saat ini dipakai oleh Angkatan Laut Italia ataukah Indonesia mau beli yang baru nih bos nah jadi bagaimana menurut kalian? jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus demi Indonesia maju, salam Indomex, Indomegazines selamat menikmati